BPJS Kesehatan akan menghapus sistem kelas dan menggantikannya dengan menerapkan kelas standar. Lalu seperti apa kebijakan yang mulai diterapkan pada 2021 ini akan kami ulas untuk Anda dalam menanti kelas tunggal BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan akan berubah dari sistem 3 kelas menjadi satu standar yang sama secara bertahap. Nantinya kepesertaan berdasarkan kelas mandiri 1, 2, dan 3 ini akan dihapus menjadi hanya satu standar kelas saja. Nah ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam repres nomor 64 tahun 2020. Penerapan kelas standar ini diharapkan bisa menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal. Langkah ini pun sebagai upaya untuk menangani defisit keuangan BPJS Kesehatan. Nah dengan tidak adanya kelas kepesertaan di BPJS Kesehatan sejumlah aspek nantinya akan terpengaruh mulai dari besaran iuran yang akan dibayarkan peserta Jampilan Kesehatan Nasional atau JKM hingga beban biaya pelayanan kesehatannya. Nah secara keseluruhan kalau kita lihat ini tahapannya pada Januari hingga September 2020 seluruh pihak yang terkait diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN dan rawat inap kelas standar. Selanjutnya pada Oktober hingga Desember 2020 seluruh pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut. Selanjutnya harmonisasi revisi perpres nomor 82 tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian baru implementasi secara bertahap dimulai 2021 hingga akhir 2022. Saat ini memang belum ada perkiraan berapa iuran yang akan diberlakukan. Namun anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional mutakin mastikan tarifnya tidak dipukul rata. Ada pun kalau kita lihat di sini per 31 Agustus 2020 jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ada sebanyak 222,4 juta orang. Nah dari jumlah tersebut ini ada 59,25 persen yang berstatus penerima bantuan iuran atau PBI. Nah pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini mereka ini sebagian menjadi tanggungan negara baik dari APBN maupun APBD. Nah kalau misalkan nanti iuran BPJS Kesehatan disamaratakan kita ambil contoh menjadi 75 ribu rupiah per bulan misalkan tentu bakal ada penurunan bagi peserta kelas 1 dan 2. Penurunan pembayaran ini bisa sedikit menambah daya beli untuk mengejut konsumsi masyarakat. Pasalnya peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 adalah penduduk berpendapatan menengah atas. Mereka ini adalah motor utama penggerak konsumsi rumah tangga. Sebaliknya untuk kelas 3 ini tentu saja akan ada kenaikan iuran dan karena sebagian ini menjadi tanggungan negara artinya apa? Beban APBN dan APBD akan semakin meningkat. Kita lihat di slide selanjutnya. Dewan Jampinan Sosial Nasional atau DJSN masih terus melakukan pengkajian terhadap penerapan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan penerapan kelas standar untuk peserta BPJS Kesehatan artinya semua fasilitas dan layan kesehatan ini akan disamaratakan. Tidak ada sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berjalan. Nah pemberlakuan kelas standar BPJS Kesehatan pun ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari 2021 hingga akhir 2022. Nah kalau kita lihat pertama di tahun 2021 nih dengan penerapan kelas A untuk peserta PBI atau penerima bantuan iuran dan kelas B ini untuk peserta bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP. Jadi ini masih akan ada 2 kelas dulu sambil melihat kesiapan selanjutnya menuju kelas standar jaminan kesehatan nasional. Nah dalam hal ini kelas standar merupakan kelas layanan rawat inap rumah sakit pada program JKN yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sehingga yang menjadi salah satu fokus saat ini adalah bagaimana kriteria standar kelas rawat inap JKN. Pasal di lapangan masih banyak pihak fasilitas kesehatan dan masyarakat umum yang belum memahami konsep kelas standar. Ada pun anggota DJSN Mutaqin mengatakan bahwa yang akan diterapkan tahun depan kemungkinan ini kelas A untuk peserta PBI di mana untuk satu ruang pelayan rumah sakit maksimal 6 tempat tidur. Kemudian untuk peserta PBPU dan BP ini satu ruang pelayan rumah sakit maksimal 4 tempat tidur. Jadi penerapan kelas standar di tahun depan kemungkinan pun tidak akan langsung serentak dilaksanakan di 2.000 rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan namun akan dilakukan secara bertahap. Kita lihat di selanjutnya bagaimana sebenarnya kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini. Nah sejak dibentuk sejak tahun 2014 kalau kita lihat ini BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Pada 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga 9 triliun rupiah kemudian disuntik pemerintah 5 triliun rupiah. Sempat menurun di 2016 6 triliun kemudian disuntik lagi oleh pemerintah 6 triliun rupiah. Kembali melonjak di 2017 defisit 13,5 triliun rupiah kemudian disuntik lagi oleh pemerintah 3,6 triliun rupiah. Di tahun 2018 naik lagi menjadi 19 triliun rupiah. Pemerintah disini tak tinggal diam kembali menyuntikkan dana hingga 10 triliun rupiah. Dan di 2019 lalu BPJS Kesehatan kembali mengalami defisit mencapai 13 triliun rupiah. Dan di akhir 2019 lalu pemerintah sudah menyuntikkan dana hingga 13,5 triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan untuk mengurangi defisit yang saat itu diperkirakan mencapai 32 triliun rupiah. Sementara itu BPJS Kesehatan pun meyakini bahwa di tahun 2020 tidak akan defisit justru bakal mencatat surplus hingga 2,5 triliun rupiah. Seperti diketahui sebelumnya per Juli 2020 lalu pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kementerian Keuangan pun mastikan keputusan penyesuaian iuran membuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak lagi tekor alias defisit. Ada pun pemerintah menganggarkan sekitar 48,7 triliun rupiah di APBN 2021 untuk mensubsidi iuran kelompok penerima bantuan. Lalu kemudian ditambah sekitar 2,4 triliun rupiah untuk subsidi sebesar 7 ribu rupiah per perserta mandiri kelas 3 akibat kebijakan kenaikan iuran per Juli 2020 lalu. Nah selain dari iuran pemerintah juga memberikan pemasukan tambahan sekitar 1 sampai 2 triliun rupiah dari cukai rokok. Lantas bagaimana skema penjamin kesehatan di negeri tetangga? Kita lihat yang pertama di Malaysia. Jadi di Malaysia ada program One Care for One Malaysia. Jadi pemerintah setempat ini berusaha menyediakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali dengan mengisikan 5% dari anggaran yang ada untuk mengembangkan jaminan sosial. Prinsipnya yaitu menggunakan sesuai kebutuhan, membayar sesuai kemampuan. Indonesia sebenarnya telah menerapkan kebijakan yang sama sih. Lantas di mana perbedaannya? Nah di Malaysia tingkat kepedulian terhadap kesehatan lebih unggul dari Indonesia sehingga anggaran kesehatan yang dikeluarkan bisa lebih kecil. Sementara Indonesia perilaku hidup sehat ini masih sangat kurang sehingga mayoritas laporan penyakit utamanya adalah penyakit berang. Kemudian di Singapura. Nah seperti di Indonesia juga sistem kesehatan Singapura terdiri dari rumah sakit atau klinik yang dikelola langsung oleh pemerintah dan pihak swasta. Sistem pembiayaan yang dipakai oleh Singapura merupakan sistem pembiayaan campuran yang terdiri dari beberapa tingkatan sistem. Nah tingkatan sistem pembiayaan selanjutnya melalui asuransi sosial yaitu 3M, Medisave, Medifun, dan Medishield yaitu melalui campuran subsidi langsung pemerintah, tabungan wajib, dan asuransi kesehatan nasional. Bahkan pemerintah Singapura ini secara teratur menyesuaikan kebijakan tarif pelayan kesehatannya sehingga biaya berobat tetap terkendali. Kemudian Thailand. Nah asuransi kesehatan di Thailand terdiri atas sistem jaminan kesehatan pegawai negeri yang tidak saja menjamin anggota keluarga pegawai tapi juga mencakup orang tua dan mertua pegawai. Jadi seluruh pegawai swasta mendapat jaminan kesehatan komprehensif melalui badan jaminan sosial yang dikelola oleh depnakernya Thailand. Sedangkan untuk pekerja informal ini memperoleh jaminan melalui National Health Security Office dengan sistem 30 baht. Jadi seluruh penduduk di luar pegawai swasta dan pegawai negeri berhak mendapat pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan hanya membayar 30 baht atau sekitar 14 ribu rupiah dengan sekali berobat atau dirawat termasuk untuk perawatan intensif dan pembedahan.